hai oke pada kesempatan kali ini kita akan membuat ID card atau kartu nama kebetulan pada kesempatan kali ini juga saya sudah menyediakan konten gitu ya konten dalam sebuah ID card saya akan membuat ID card peserta pelatihan awalnya saya memasukkan teks memasukkan foto logo ya dua logo terus kemudian saya masukkan teks terus kemudian beberapa teks lain saya juga sudah masukkan gitu ya Nah saya juga sudah memasukkan satu foto yang nanti itu menjadi foto foto dari peserta saya akan mencoba untuk membuat template dari ID cardnya tapi sebelum itu dalam pembentukan ID card karena ini nanti akan dicetak dan di dan diaplikasikan ke media yang lain begitu ya maka ukurannya itu harus benar kurangnya itu harus benar dalam ID card atau kartu nama itu secara standar nasional Indonesia ukurannya itu adalah 5,5 dikali 9 cm ya kalau misalkan di komputer teman-teman semua misalkan masih milimeter tinggal diklik di pesenya terus kemudian di unitnya nanti ganti sama dengan cm ya takutnya kalau pengaturan default dari korea draw itu milimeter tinggal diatur terus saja menjadi cm kita akan membuat rectangle nya oke kotaknya ke toolbox terus kemudian ada rectangle tool atau kita tekan F6 di keyboard nanti keluar fungsi dari rectangle gitu ya kita arahkan saja atau buat saja sembarang terus kemudian kita atur di sini ya kita atur di sini itu 5,5 kali sembilan ya dalam pengaturan komputer biasanya ada yang pakai titik ada yang pakai koma gitu komputer saya memakai koma jadi 5,5 ada kalanya misalkan dalam komputer yang lain mungkin saja itu pengetikannya harus 5.5 gitu jadi dicek saja kalau misalkan penulisannya benar pasti hasilnya juga benar begitu ya tapi kalau pengetikannya misalkan salah yaitu tinggal diganti saja begitu ya antara koma dan titik itu tergantung dari pengaturan komputer kalian masing-masing terus kemudian kita juga sudah punya apa namanya sudah punya kotak besarnya yang nanti ini menjadi ujung dari kating pemotongan 5,5 cm ke pinggir terus kemudian 9 cm itu ke bawah gitu ya dalam hal ini saya tidak akan memasukkan tidak akan membuat lagi kontennya atau isinya begitu saya tinggal saya tinggal copy saja gitu ya tapi karena karena sudah ada saya buatkan langsung tim platnya ya itu tentu pembuatan tim plat tergantung dari ide dan inovasi kalian semua tapi dalam hal ini saya akan coba membuat ya membuat sebuah tim plat dari penangannya dari ID card oke eh saya buatkan lingkaran saya buat lingkaran ya kemudian saya coba diketengahkan kemudian terus kemudian tekan C ya untuk center terus kemudian saya akan coba potong deh ya potong pulang atas oke saya akan coba potong objek rectangle tersebut dengan lingkaran gitu ya supaya nanti akan keluar ada perpotongan lah kira-kira begitu ya ada perpotongan akhirnya yang kemudian itu nanti kita akan coba warnai itu seleksi saja semua oke seleksi semua terus kemudian teman-teman bisa masuk ke intersect ya jadi nanti dia akan membuat objek dari hasil perpotongan lah kira-kira begitu tinggal klik intersect nanti objek ininya kita hapus kita sudah dapat nih satu bentuk lain ya satu bentuk lain oke eh saya akan coba menentukan apa namanya menentukan warna dominan gitu ya karena warna dominannya dari kementerian tenaga kerja itu ya biru gitu ya jadi saya ambil warna biru saja untuk warna dominan ini penting untuk menentukan nama dominan warna karena itu juga menentukan identitas kita gitu ya menentukan dan menentukan apakah impet yang kita buat itu cocok tidak dengan logo yang sudah kita masukkan ini penting juga yang harus diperhatikan ya maka saya meniru saja warnanya gitu ya tinggal saya warnai ini kotak yang besar Oke dengan warna ini dengan eh eyedropper ya dengan eyedropper jadi color eyedropper tool di tool box itu ada color eyedropper tool itu untuk eh ya dalam tanda kutip meniru warna lah begitu ya tinggal klik saja warna birunya terus kemudian klik objek yang akan kita warnai ini sudah sama ya warnanya jadi warnanya sudah sama terus kemudian yang tengah ini karena memang tidak ada warnanya Oke tuh tidak ada warna warnanya sehingga warnanya biru maka saya akan warnai dahulu dengan warna putih dulu eh dengan warna putih agar bagus terlihat saya akan membuat outline dari warna putih ini Oke objek ini dia tidak punya outline kira-kira begitu jadi tinggal klik saja objeknya terus kemudian pilih ke palet warna di palet warna itu ada non gitu ya tinggal klik kanan Oke jangan klik kiri klik kanan di kanan untuk menghilangkan outline gitu ya yang oten objek yang sudah kita pilih Oke kita sudah mendapatkan ya template kasar lah kira-kira begitu ya template kasar dari ID card yang akan kita buat gitu ya jadi kita coba masukkan saja beberapa objeknya masukkan saja beberapa objek Oke terus kemudian satu lagi soal peserta terus kemudian dan lain-lain saya copy kan semua saja biar cepat ya prosesnya Oke biar cepat saya grouping dulu ctrl G terus kemudian saya pilih sip tekan sip terus kemudian pilih rectangle yang besar tekan C supaya tadi teksnya di tengah-tengah ya contoh satu lagi bisa akan tekan teks yang mau diketengahkan terus kemudian tekan sip sambil tekan sip tekan sip jangan dilepas terus kemudian klik klik rectangle yang besar terus kemudian tekan C itu nanti tengah-tengah ya Oke terus kemudian saya juga ingin masukkan ini ingin masukkan ini eh teksnya terus kemudian sama saja klik teksnya terus kemudian sambil menekan sip yang ada di keyboard klik juga rectangle yang menjadi patokan tengahnya terus kemudian center Oke C tekan C ini harus diwarnai putih ya karena kalau hitam dia tidak terlihat ya ya tidak terlihat oke eh saya ingin coba memanipulasi atau memodifikasi fotonya Oke karena ini ada ada foto disini yang harus dimasukkan saya coba modifikasinya dengan saya keluarkan dulu biar tidak mengganggu ya Oke saya dengan coba dengan lingkaran coba dengan membuat lingkaran diketengah kan sama prinsipnya dengan tadi terus kemudian saya akan masukkan fotonya ke dalam lingkaran ya ke dalam lingkaran klik objeknya atau fotonya terus kemudian objek power clip flash inside frame dan masukkan ke dan klik lingkarannya dalam lingkarannya ya jangan di luar ini warna hitam untuk outline sepertinya saya agak kurang pas ya saya akan membuat outline outlinenya itu sama dengan warna ini ya warna ini jadi kita tinggal klik kanan saja di palet warna oke oke jadi palet warna yang ada di bawah ini adalah palet warna yang sudah kita pakai jadi Corel sudah sudah menyimpan beberapa informasi warna yang sudah sudah sebelumnya kita pakai eh jadi tinggal dicari saja kalau sebelumnya pakai ini misalkan cari saja di bawah ya tapi kalau misalkan mau cari yang baru ya tinggal ke palet warna sebelah kanan gitu ya nanti ini warna yang baru Oke terus kemudian kita coba perbesar deh apa namanya lainnya gitu ya Nah coba bisa berbesar lainnya Oke terus kemudian kita akan coba masukkan nama akan masukkan nama di luar saja dulu di sini kita buat nama eh Fahri Jangan terus kemudian kecamatannya Bojong kita buat center ya C Oke tekan C terus kemudian ini dibesarkan karena ini adalah nama jadi kita besarkan saja terus kemudian kita buat juga ya Oke nggak apa-apa terus kemudian seleksi terus kemudian C memastikan bahwa itu di tengah-tengah ya terus kemudian kita grouping biar tidak kemana-mana gitu ya terus kemudian kita masukkan ke sini ke tengah-tengah Oke lagi-lagi kita pakai perataan ya lain Oke pakai lain klik objek yang mau diratakan klik rectangle yang besar sebagai apa namanya sebagai patokan kita dalam 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 membuat di tengah gitu ya terus kemudian tekan C di keyboard Oke kalau terlalu besar tinggal dikecilkan dan lain-lain ya itu tergantung bagusnya menurut kalian seperti apa Oke kita akan buat lagi soal background karena ini background terlalu polos ya jadi saya ingin memberikan aksen elegan gitu ya dan agar identik agar memang apa namanya ya identik dengan logo ini saya akan membuat background dari logonya gitu ya tentu dengan dengan apa namanya dengan sedikit transparansi dan lain-lain saya akan coba logo eh sorry apa namanya background yang putih ini saya akan memasukkan semua logo Oke semua logo kemenaker ini semua dengan perataan yang sama dan dengan jarak yang sama kita copy dulu satu terus kemudian saya akan copy ke pinggir terus kemudian kebawah cara perbanyaknya gampang tinggal geser terus kemudian sambil tekan shift di keyboard terus kemudian klik kanan terus teman-teman bisa tekan yang CTRL R ya repeat control repeat RGT ya tinggal di ya tentukan saja misalkan objeknya sampai mana mengulangi perintahnya terus kemudian kita akan copy juga kebawah jadi seleksi semua terus kemudian kita geser sambil tekan shift lagi-lagi supaya lurus ya tinggal eh klik kanan terus kemudian control R control R sesuai dengan kebutuhan kita Oke dan setelah ini kita buat seperti ini kita grouping Oke kita seleksi semua kita seleksi semua terus kemudian klik kanan terus kemudian grup objek ya Oke dan kita akan tempatkan ini di logo ini di apa namanya di background yang putih ini tapi masalahnya kalau misalkan tidak di apa namanya warnanya tidak dikurangi itu akan mengganggu sekali terhadap teks yang sudah kita buat makanya kita akan memberikan efek transparan ya pada objek ini jadi klik objeknya terus kemudian klik transparan di toolbox ya transparansi tool terus kemudian klik uniform oke nah klik uniform dia akan seragam gitu ya intinya ya komposisi transparannya itu akan sama jadi kita tinggal atur saja misalkan komposisi warnanya eh komposisi ya warnanya atau objeknya ke kanan itu semakin transparan Oke ke kiri itu semakin eh apa namanya semakin gelap dan semua ya warna aslinya memang kalau no ya warna aslinya ya ininya tidak ada transparan semakin ke kanan itu akan semakin transparan itu tinggal diatur saja misalkan ya jangan sampai berikutnya mengganggu teks yang sudah kita buat saya akan coba yang oke 90 Oke saya akan ketikan 90 mudah-mudahan oke mudah-mudahan pas ya Oke kita sudah buat objek logo yang banyak terus kemudian di objek transparansi dan kita akan masukkan logo ini jadikan background kira-kira begitu ya jadikan background dari eh ini objek yang warna putih ini eh kita klik kita klik objek atau logo ini yang banyak ini yang jadikan background terus kemudian klik objek Oke terus kemudian power clip terus kemudian flash inside kita masukkan ke ini ya yang yang berwarna putih kita klik nah ini masuk dia ya dia masuk ke menjadi background dari warna putih tersebut nah ini silakan dilakukan ya apa namanya semacam sentuhan seperti sentuhan seperti ini supaya terlihat elegan nantinya supaya terlihat elegan desain yang kalian kalian apa namanya bisa buat begitu ya oke terus kemudian kalau mau menambahkan yang lain-lain tentu bisa ditambahkan ya saya kan jangan sampai mengganggu apa namanya mengganggu pesan yang sudah ada kita coba saja misalkan tambahkan eh semacam ini semacam ya rectangle gitu ya tetapi kita rectangle nya kita buat secara customize Oke secara customer itu ya kita yang bikin gitu tinggal klik terus kemudian eh warnanya sama dengan ini terus kemudian warna outline nya kita hilangkan klik kanan di palet warna yang non-nya Oke ini terus kemudian kita akan rotate cerminkan kita akan mirroring ya mirroring jadi posisinya seperti ini supaya nanti tempatkannya di sini jadi kita tinggal eh klik klik saja objeknya terus kemudian kita tekan di sini terus kemudian sambil teman-teman sambil tekan ctrl dan shift secara bersamaan sambil digeser ke arah yang berlawanan Nah kalau ada preview nya seperti ini begitu ya langsung klik kanan oke itu langsung ke kanan ya terus kemudian kita akan geserkan ke sebelah sini kan agar perataannya right oke kanan kita klik objeknya terus kemudian kita klik rectangle yang besarnya sebagai patokan kita tekan R kita tekan R oke ini kemungkinan dia agak tengah-tengah ya kemudian kalian bisa membuat pas gitu ya tadi karena memang saya lupa membuat tengah di tengah-tengah sehingga ada yang ada yang kurang pas gitu ya ada kurang pas Oke kalau mau misalkan di dipaskan ya silahkan di edit lagi gitu ya silahkan di edit-edit lagi tergantung dari apa namanya tergantung dari kebutuhan kita saya coba membuat aksen yang seperti ini oke kalau misalkan mau dirubah kita klik objeknya terus kemudian kita pilih yang septu terus kemudian nodenya kita geser oke nodenya kita geser agar ya dia dia beririsan dengan apa namanya garis dari lingkaran ya tentu karena ini sama harus sama begitu ya kita ya septu lagi terus kemudian kita geserkan lagi nodenya biar terlihat rapi saja ini objek yang sudah kita buat karena ini satu elemen ya kita satukan saja klik kanan grup gitu ya klik kanan grup jadi kalau kita geser-geser ya dia satu bagian Oke itu ya pembuatan desain ID card yang penting kan yang pertama yang harus diperhatikan itu soal ukurannya itu harus 5,5 kali 9 ya walaupun pada akhirnya tergantung dari edikat yang atau tempat edikat yang kita punya misalnya kalau lebih atau kurang ya tergantung daripada itu tinggal diukur secara pasti saja tempat edikat yang kita punya terus kemudian kita desain sesuai dengan ukuran yang yang sudah sesuai dengan tempatnya gitu ya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati